Pemirsa sementara itu, setiap pintu masuk dan pintu keluar di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, mulai dijaga sejak Senin pagi 4 Mei 2020. Hal ini dilakukan terkait pemberlakuan karantina di Desa Bondalem. Beginilah kondisi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Senin pagi 4 Mei 2020. Pemberlakuan karantina desa oleh pemerintah daerah Buleleng membuat aktivitas warga tidak seperti biasanya. Jalanan lengang dan banyak toko tutup, hanya toko yang menjual kebuduhan pokok yang masih diizinkan berjualan di desa tersebut. Sementara pintu masuk maupun pintu keluar dijaga untuk mengantisipasi warga yang tidak berkepentingan pergi keluar desa. Aparat TNI dan Polri mulai melakukan penjagaan di pintu masuk Desa Bondalem. Aparat juga melakukan patroli ketidik-ketidik tertentu termasuk pengamanan pelaksanaan rapi tes masal pada 4 Mei 2020. Puluhan warga baik anak-anak maupun orang dewasa yang merupakan hasil pelacakan atau tracking dari pasien terkonfirmasi positif diambil sampel darah untuk rapi tes. Orang dari Bondalem ini untuk keluar maupun masuk. Jadi orang-orang yang asli Bondalem itu terhitung hari ini tidak diizinkan untuk keluar wilayah Bondalem. Maksudnya supaya virus ini penyebarannya bisa kita antisipasi, bisa kita cegah hingga tidak menyebar kemana-mana ke desa-desa lain. Maksudnya sudah menantang SK, TNI, TNI dan Polri dengan seluruh masyarakat untuk mengamankan betul wilayah Bondalem ini. Sehingga kita sangat berharap virus ini tidak menular kemana-mana. Jadi dapat kita batasi, dapat kita antisipasi, kemudian dapat kita cegah penularannya. Menurut informasi, Senin 4 Mei 2020, sembahkot dari Pemkap Buleleng mulai diseluruhkan bagi belasan ribu warga desa Bondalem. Komang Yuda, Balitivi.